Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya Kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini Selanjutnya Saya mengajak untuk senantiasa berdoa kepada Allah Agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan Yang biasa kita kenal dengan istilah Solawat dan salam sejahtera Kepada pemimpin kita bersama Tauladan kita bersama Yakni Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W Dan kita berdoa kepada Allah Semoga kita Dapat berkumpul bersama Rasulullah Dan para sahabatnya di hari kiamat nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Perihal mengenai Pandai bersyukur Kita mengetahui Bahwa Allah Maha Besar Sementara kita Yang diciptakannya adalah Kecil Kita hina dan tak punya daya Dan kekuatan sedikitpun Kecuali Karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Karena itu Nabi kita banyak-banyak Bersyukur kepada Allah S.W.T Allah S.W.T Berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Dan hendaklah Bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan dan dicintai oleh Allah S.W.T dan Nabi-Nabinya Ketika seorang Muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan hal semacamnya Karena dengan bersyukur Kita bisa jadi Kesenangan, kenikmatan yang diberikan kepada kita Akan ditambah, tambah, dan ditambah oleh Allah S.W.T Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Dan ingatlah juga Tadkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik Seseorang pada rasa damai, tentram, dan juga bahagia Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat Segaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah S.W.T Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih Inilah janji Allah Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah Janganlah sampai berputus asa Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar Lah kok ditimpa musibah malah bersyukur ya Eh jangan salah ya Dibalik kesusahan atau musibah yang menimpa Seseorang Tersimpan segudang bahkan lebih nikmat kebaikan Yang diberikan oleh Allah S.W.T Misalnya Tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah S.W.T Tidak perlu kita menguluh ya Ataupun berputus asa Karena Kalau kita gali secara mendalam Dengan sakit yang diderita Ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah S.W.T Dan Dengan sakit yang diderita Seorang muslim Yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah S.W.T Yang mungkin ketika sehat seseorang Itu Agak lupa dengan ibadahnya Atau Lupa dengan Amal-amalnya yang harus dikerjakan Bahkan ada yang menggosip Nah tapi Kalau dalam keadaan sakit Untuk Ngomong pun atau berbicara pun Malasnya minta ampun Iya kan Karena itu Baik senang maupun susah Bersyukur itu harus Bagi setiap muslim yang sejati Nah Rasul S.W.T Adalah Manusia yang pandai bersyukur Suatu ketika Beliau pernah ditanyai Bilal Apakah yang menyebabkan Baginda menangis Padahal Allah telah mengampuni Dosa-dosa Baginda Baik yang dahulu Maupun yang akan datang Beliau menjawab Tidaklah engkau suka Aku menjadi Seorang hamba yang bersyukur Nah Dan memang Kita harus siap Dalam Setiap kondisi Seperti yang disampaikan Oleh sahabat Umar bin Khattab Kalaulah Sabar Dan syukur Itu ibarat dua Unta Maka aku tidak peduli Unta mana Yang akan aku kendari Nah Hadirin-hadirin yang dimulukan oleh Allah S.W.T Marilah Kita terapkan Rasa Bersyukur Dalam kehidupan Sehari-hari Agar Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Bisa menikmati Yang namanya Tentram Bahagia Dan damai Dalam menjalani Kehidupan Sehari-hari Marilah Kita tutup Kultum singkat ini Dengan berdoa Bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Jadikanlah hari ini Menjadi hari ampunan Bagi segala dosa kami Ya Allah Sucikanlah kami Dari dosa-dosa Dan bersihkanlah kami Dari Segala perbuatan tercelah Tanamkanlah Ketakwaan Dalam hati kami Dan hiasilah Dari kami Dengan kesabaran Dan kesucian Rabbana At-tinnah Fit dunya Hassanah Wa fil-akhir Di Hassanah Waqinna Azda Banar Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kisah